Ini hampir semua guru yang saya temui ketika masuk kelas lebih memutahankan membawa buku teks. RPP adalah alam untuk akreditasi. Konfirmasi dong, konfirmasi dari daerah-daerah lain maksud saya. Karena ketika saya ke Aceh, kominya juga sama. Ya elah bu, koro-koro kau bawa RPP bu, katanya. Bawa buku aja anak-anak banyak yang gak bawa. Jadi pedagoginya tuh udah hilang semua gitu. Karena gak pernah ada rupus teori yang mengatakan, eh lu kalau kelas bawa buku ya, gak ada. Ayo, teori Nesako, sini. Eh, tuh, udah dimenitin lagi. Eh, maka aja. Eh, maka aja ya. Lanjut. Next, please. Padahal seharusnya proses pembelajaran bertumpung pada tujuan pembelajaran. Kita, mari kita tundukkan kepala. Mohon ampun kepada Tuhan yang maha kuasa. Bahwasanya, banyak yang sudah kita tabrak dalam aturan-aturan pengajar. Ke kelas bawa textbook, bukanlah hal yang mendidik. Ke kelas itu bawa tujuan. Jadi, kalau saya ngajar 70 menit, 80 menit, atau 90 menit yang saya capai apa? Di seluruh dunia itu. Lantas, bagaimana dengan materi? Materi ajar adalah alat. Ladies and gentlemen. The magic with curriculum 2013 is, setelah kurikulum pemerintah langsung menerjemahkan dalam bentuk satu jenis materi. Maku akan diciptakan dari pusat dan sebarkan one for all, all for one. Terus gak? Ya? Bagaimana ini? Kalau buku diterbitkan dengan satu jenis? Loh, beritanya kan begini kan? Pokoknya buku akan didrop di daerah-daerah, diserahkan ke sekolah. As if gitu loh, antara sekolah swasta yang sangat modern di Jakarta, sama sekolah satu atap di Kabupaten Kaur, Bengkulu, sama. Sebentar, saya masih cari logika yang benar atau sayang yang sudah gila sekali. Udah, terserah saya mau dinilai apa, saya don't mind. Berikutnya, akankah terjamin tujuan tercapai atau materi habis? Hah? Kalau sudah materi buku dikasih, ketika masuk kelas, mau tujuan atau materi habis? Materi habis? Nanti jawabnya sampai sampai hajur malam-malam ya. Atau sampai kembali. Kau hari minggu nanti yang masih dapat kesempatan bisa, silahkan. Bagaimana mengukur ketercapaian pembelajaran yang tak lepas dari kompetensi inti dan kompetensi dasar? Yang relatif, abstrak. Iya kan? KI dan KD itu kan abstrak. Karena banyak yang berhubungan dengan sikap dan sikap lagu. Next. Bagaimana antara kemampuan anak didik yang diperkirakan penulis? Ingat ya, sekarang ini penulis lagi di grup yuk di depok sana. Banyak sekali lagi nulis berdasarkan asumsi mereka yang kemudian akan disebar ke seluruh Indonesia. Adakah mereka berbeda dengan penulis-penulis sebelumnya? I don't know. I really don't know. Tapi pertanyaan saya, bagaimana jika antara kemampuan anak didik yang diperkirakan penulis, dengan anak didik yang ada di kelas tertentu sangat berbeda. Penulis itu pakai perkiraan murid, mana menerjemahkan kurikulum kita? Kita ini semua guru, tahu lah. Kalau kita lihat tujuan, lihat kurikulum, kemudian kita mikir materinya mana ya? Kita mengajar di dua sekolah, dulu zaman saya masih agak muda dan agak kurus. Sebelum sebesar ini maksudnya. Itu saya mengajar ya ngecer lah kayak beberapa orang yang di ruangan ini mungkin juga ya. Ke sana, ke sana, habis gitu naik bis ke sana. Itu, walaupun kelasnya sama, kelas 2 SMP waktu itu, sekolahnya beda, saya nggak bisa bawa materi sama. Padahal itu dulu sama-sama di Malang. Saya ini aslinya Malang, re. Itu nggak bisa saya pakai. Saya mesti manuver bikin yang lain. Nah sekarang saya membayangkan, hebat kali itu para penulis. Hebat itu. Kenapa? Bisa memperkirakan kelas-kelas di seluruh Indonesia. Yang saya bilang tadi ada yang di lereng gunung, ada yang di pinggir pantai, ada yang di jalan raya. Next. Nah, tapi, kata Pak Nuh, inilah tujuan kurikulum kita. Terus, saya nggak tertarik ngomongin ini. Karena di situ, saya hanya ingin mengatakan, bahwa di tengah itu, produktif, kreatif, inovatif, afektif itu anaknya. Iya. Terus yang paling luar, saya lihat itu sebagai alat untuk mencapai di tengah itu. Harus ada kurikulum yang mempunyai kompetensi lulusan, isi, struktur, proses pembelajaran, proses pemilihan, silabus, dan buku. Saya itu dengar buku itu, cantum saya berdebar lebih keras. Karena ketika kita bicara buku, sejak kapan ya timnas itu berfungsi penerbit? Jangan menurutkan saya, mungkin saya salah. Mereka pasti punya argumen. Tapi saya mikir, kalau sudah ngomong berbicara produksi buku, kan kita juga bicara penerbit? Habis bicara buku, distribusi, dong? Pengangkutan, dong? Ya, ya. Lanjut. Nah, saya hanya lihat jujurnya ya. Proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Lagi, terus. Proses penilaian yang mendukung kreativitas. Lanjut. Membentuk kemampuan pikir order tinggi sejak ini. Same. Mari kita lihat. Saya ambilkan simpulan. Lanjut. Nah, itu ada tiga simpulan ini. Teruskan semuanya. Berarti diperlukan rumusan yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati dan seterusnya. Perlunya merumuskan kurikulum yang mencakup standar penilaian, yang mencakup pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal. Perlunya merumuskan kurikulum dengan mengedepankan proses mengamati, menanya, dan seterusnya. Ini bisa ditangani oleh materi atau harus oleh gurunya? Siapa yang menjawab bisa ditangani oleh materi? Tolong angkat tangan dan tolong tunjukkan saya caranya. Bisa kan materi acer mencapai tujuan ini? Hah? Aku tanya serius ini. Men, bisa kan gak? Udah bisa. Tidak bisa. Yang bisa mencapai itu siapa? Bisa gak? Bisa gak tujuan-tujuan atau konsep-konsep itu dicapai tanpa textbook? Bisa banget. Saya ngajar bawa sebuah tawang belas ini, air ini aja sudah bisa jadi pelajaran berhari-hari kok. Kalau saya punya tujuan. Kalau saya tahu metode apa yang akan saya pakai. Kita sudah kelamaan publisher minded. Sudah kelamaan memang. Ya, sehingga pendidikan sudah acak abun. Siapa sih yang mimpin di penerbit atau dikebut ya? I don't know. Makanya daripada dikebarkan ke penerbit, kata gitu, ah gue aja deh yang dari penerbit. Mungkin, mungkin. Next please. Nah, sedikit lagi Pak Moderator. Karena kan yang saya highlight dua. Masalah materi dan masalah berikut. Sudah jelas kalau materi itu dicetak satu jenis untuk semua orang di seluruh Indonesia. Kita bakal kalah kabut men. Kita kalah kabut. Karena kita harus mencocokkan perkiraan penulis sama kelas kita. Belum lagi yang kelas satu sampai kelas tiga. Mumpet itu. Karena apa? Memahami tematik integratif menurut pengertian pemerintah. Ayo, belum tentu kayak yang di teori-teori itu loh, saya belum lihat. Kalau misalnya dibilang bahwa kurikulum ini akan lebih mudah, saya bilang itu terlalu naif. Ada perubahan konsep yang begitu beratnya, kok dianggapnya menjadi lebih mudah karena materi sudah dituliskan. Itu berhubungan dengan pertanyaan saya tadi. Bisakah konsep-konsep besar yang ditulis di dalam kurikulum itu diterjemahkan dalam materi? Tolong dijawab sendiri, Pak Ibu. Sulit juga, Ibu. Anda juga sama dengan saya yang punya pengalaman di keluarga. Punya nurani mendidik yang sama. Berikutnya, apakah materi ajar yang dibuat oleh pengembang? Yang belum tentu memahami konteks sekolah di berbagai daerah. Di berbagai daerah. Ada sekolah yang kapan tulisnya bolong. Ada sekolah yang kapan tulisnya pakai smartboard. Iya kan? Yang apa, papan tulisnya sudah terhubung dengan internet. Ada kelas yang kumpunya cuma tiga atau empat anaknya duduk depek-depekan. Ada anak yang duduknya di bangku sendiri-sendiri dengan indahnya. Bagaimana pengembang itu membayangin kelas-kelas itu sehingga berani memunculkan satu buku untuk semua. Bagaimana jika bukan guru yang dimampukan untuk melakukan proses kolaboratif, bertanya, dan seterusnya. Next, please. Jangan-jangan munculnya kayak gini. Kata gurunya, I expect you all to be independent, innovative, critical thinkers who will do exactly as I say. Tidak ada proses membuat murid inovatif, anaknya duduk melihat gurunya papan tulisnya penuh begini. Tidak ada. Jangan-jangan nanti ngepeknya gini karena sudah ada materi. Kayaknya sih sudah kebayang ya. Sudah kebayang. Makanya itu kalau kita-kita memilih spantes. Next, please. Sejauh mana? Ketiga konsep tadi. Kurikulum di atas diterjemahkan dalam bentuk materi yang dibuat dengan prinsip one for all, all for one. Sejauh mana nantinya? Ini lagi. Karena kata nyelenek itu ada di dalam buku pendokan kurikulum. Sejauh mana nantinya kepala sekolah dan pengawas dapat memahami dan mentolerin pengembangan materi yang mungkin dibuat oleh guru yang merasa mau dan mampu, ya untuk sedikit nyelenek. Tentu kan pengawas dan kepala sekolah mau. Paling-paling gini. Udahlah. Memang sih sudah ada yang tereng. Pasti yang di ruangan ini mah tereng. Semualah. Sejujurnya. Soalnya keberapa ya maksudnya. Tapi. Pasti ada yang begini. Udahlah jangan macam-macam ikutin aja apa buku yang dikasih pemerintah. Iya. Iya kan? Karena kalau gak kemenuhi bisa jadi kepala sekolah yang diunjung rato. Bukan. Next, please. Dikit lagi. Jangan-jangan begini. Ketika gurunya mencoba mulai agak sedikit nyelanek terus dibilang dari speaker itu. Hold on, Miss Martin. You know that book is not on the approved curriculum. Eh, berarti dulu bu. Itu kan bukan yang diminta oleh curriculum bukunya. Jangan pakai buku i. Tiba-tiba ada suara speaker. Next, please. Nah, bagaimana guru akan disiapkan? Saya gak akan cerita banyak. Guru disiapkan di curriculum 2013 untuk bisa mencapai tujuan curriculum. Next. Tunggu tak kalau kasih waktu 52 jam. Hey, baby. Yang dibilang oleh ibu Dian yang terhormat tadi. Guru-guru akan dilatih dan didampingi. Yes. Dilatih OPPO, didampingi Sopo. Bukan tadi-tadi. Tadi mau ngomong kan DAPO. Ini ngomong berapa betul karena saya memang berbicara berdasarkan pengalaman saya. Di sebuah negara, ketika saya dilibatkan untuk perubahan curriculum bahasa Inggris, dibutuhkan waktu pelatihan untuk guru yang akan menjadi trainer. Dan trainer yang akan menjadi trainer of trainer, itu tiga kali dua minggu tatap muka. Tiga kali dua minggu tatap muka intensif plus, karena in-out, jadi mereka ke kelas, kemudian kita balik lagi ke negara tersebut dua minggu lagi, mereka ke kelas lagi, balik lagi dua minggu lagi. Lantas ini 52 jam, jam, bukan 52 kali 60 menit, 52 kali 45 menit. Next. Ini katanya strateginya gini. Coba liatin aja pelan-pelan. Eh apa, cepet-cepet. Next. Ini katanya gini. Kebijakan impor, boleh sih, keren ya nggak sih. Terus, next. Nah, ini, ini, SD aja yang dilatih segitu banyaknya. Instruktor Nasional Rus, SMP, segitu banyaknya. SMA, segitu banyaknya. Ribuan. SMP, segitu banyaknya juga. Berapa ribu guru yang akan dilatih? Jangan gurunya, trainer-nya wisopo. Yes, next. Kemudian pelatihan, akan menara sumber nasional, itu termasuk Pak Menteri dan sebagainya. Kemudian instruktor nasional, kepala sekolah inti, kepala sekolah. Ya, terus. Ini juga ketiga, terus lagi, terus. Nah, mari kita cermati lagi beberapa hal, sebelum saya menutup sesi ini. Next. Mari kita lihat. Instruktor nasional, ini untuk SMP ya, ada 1350 orang. Elson, semuanya. 1350 orang. Saya tanya, siapa mereka? Belum. Gak tahu. Yang hubung. Emang semua dosen, tidak semua dosen adalah teacher trainer ya. Lecturer. Bagaimana mereka memahami konsep kurikulum? Apakah latar belakang mereka, yang sejauh mana mereka dapat membayangkan konteks kelas di berbagai daerah? Bahwa ini kalau mau beneran, yang kayak aku diri ini lah. Berikutnya, turun ke guru inti, siapa yang menentukan bahwa guru inti yang bisa memberi pelatihan? Apa parameternya? Setelah itu masuk ke guru mapel, bagaimana pola pendekatan pelatihan yang dirancang? Apa kriteria keberhasilan yang dicapai mereka? Sudahkah ada pengujian terhadap kriteria tersebut? Halo. Hai. Jadi ini, saya sebutkan ini kriteria. Proses internalisasi aja lama. Ya gak? Jadi kalau Mary Darjuni, di mana sekolah sih, mau kujian nasional? Isi rapot. Isi rapot. Isi rapot. Terus nyiapin kurikulum, maksud lo. PSD. Kayak kadang-kadang mau dilahirin. Halus. Coba liatkan saya tulis untuk guru tuh ya. Guru di kelas harus memahami konsep yang berpera dalam kurikulum secara umum untuk diterjemahkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Iya kan? Iya. Dan kemudian dari planning sampai evaluasi, jangan sampai buku ajar yang dikeluarkan pemerintah menjadi buku suci. Sekarang aja dikeluarkan penerbit aja jadi buku suci, apalagi dikeluarkan dari pusat ya. Lebih suci lagi. Lanjut, tinggal dikit lagi. Oke. Terus kan? Terus, terus. Yang ini, ini, ini. Saya rasa tidak perlu saya mahasiswa di sini. Sebelumnya apa, Pak? Yes. Kurikulum 2013 yang ditampilkan.